Hehehe Benny, kau memang seperti anggota tim penyelamat Yang benar Iya Benny, Benny, kau tidak mau ke pelabuhan Kenapa ke pelabuhan? Mungkin saja ada beberapa mobil yang butuh bantuanmu Dan kau bisa menolong mobil-mobil yang ada dalam masalah di sana Mulai sekarang, aku benar-benar anggota tim penyelamat kan? Wow Benar, mulai sekarang kita adalah anggota tim penyelamat Kota Brum Aku adalah poli yang tercepat di dunia Kalau begitu, aku ingin jadi Amber Tim penyelamat Kota Brum, ayo ke pelabuhan Ayo Tolong aku Itu Dam Tolong aku Mungkin ada masalah Apa yang harus kita lakukan? Tenang dulu Ini mungkin adalah misi pertama kita Jadi ayo pergi dan lihat kejadiannya dulu Hai teman-teman Apa ada yang bisa kami bantu? Senang melihat kalian Aku sama sekali tidak bisa bergerak Bisakah kalian menelpon tim penyelamat? Menelpon tim penyelamat? Kau tidak perlu melakukannya Apa? Apa maksudmu? Tunggu sebentar ya Kami pasti akan menyelamatkanmu Benny, ayo mulai Baik Apa? Apa-apa yang kau lakukan, Benny? Ya ampun, berat sekali Benny, aku pikir sebaiknya dorong benda itu dariku Baik Baik Ya ampun Kau berat sekali Apa? Apa? Ya ampun Cepat telepon tim penyelamat sekarang Ayo lakukan Ayo Cepat telepon tim penyelamat Baiklah, ayo Rudy Ayo cepat Ayo Benny Benny Berhenti bergerak Kau diam saja Eh, penyelamatannya akan segera diturunkan Aduh, bagaimana ini? Apa ini ada, Benny? Ayo, bagaimana, 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 Benny? B boundaries Ben, Benny? Kenapa, Benny? Kenapa, Benny? Tolong aku, Boi? Roi, kita harus segera menghentikan jembatanya Baik Aduh, bagaimana ini? Heli, tolong angkat Benny. Baiklah. Molly, celahnya terlalu sempit. Tidak bisa mengangkat Benny dalam keadaan seperti ini. Kalau begitu, kita tarik jembatannya sedikit lagi. Kau harus bisa mengangkat Benny. Ini dia. Heli, sekarang saatnya. Baiklah. Tadah, inilah Piala Brum yang akan diberikan pada pemenang hari ini. Wow, ini luar biasa. Siapa yang akan jadi pemenangnya? Tentu saja, Brunner. Semuanya sudah tahu tentang pertunjukan juggling bolanya Brunner. Tapi Spooky juga sangat hebat kali ini. Spooky akan melakukan pertunjukan sulap. Pertunjukan sulap? Itu hebat. Aku juga sangat tertarik melihat pertunjukan Mickey dan Cliny. Benar. Cliny akan menampilkan pertunjukan mencuci pirik dan Mickey akan memahat patung beton. Pasti kali ini akan sangat menyenangkan. Ngomong-ngomong, lakukan yang terbaik agar pertandingan ini selesai dengan sukses. Bye. Tuan Builder, apakah kita bisa melihat pertandingan Brunner? Ya, tenang saja. Ada sedikit waktu sampai pertandingan dimulai. Jika aku terlambat, akan melihatnya dari belakang. Tidak bisa. Karena Dam masih harus menyelesaikan banyak pekerjaan di sini. Apa? Tuan Builder, apakah aku masih ada pekerjaan? Hmm, kau harus membawa kayu dari pabrik kayu mengikuti jadwal untuk pembangunan besok, ya? Aku akan ikut setelah pekerjaanku selesai. Sebaiknya kau pergi duluan dengan Max dan Volko. Tapi, apa? Tuan Builder. Apa kau baik-baik saja selama kau bekerja sendirian, Dam? Tentu, kalian cepatlah. Halo, Tuan Builder. Kau datang cepat hari ini. Ya, karena mereka terus mengerutu saja hari ini. Damku tidak ada di sini. Sebaiknya kau pedama, masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Dia akan datang segera. Aku mengerti. Silahkan. Wow. A-A, tes 1, 2, 3. Heli, bisa kau pindahkan panggungnya ke kiri sedikit? Baiklah, Jit. Pasti lebih menyenangkan jika ada Dam di sini. Ah, sekarang Dam masih ada di pabrik kayu. Ah, banyak sekali. Kapan selesainya? Kalau begini caranya, aku tidak bisa melihat pertunjukan Brunner. Baiklah, kalau begitu, aku akan tinggalkan semua ini dan kemudian pergi. Berat sekali. Oh, Bu. Oh, ya? Dom, Bu, seharusnya jangan terlalu banyak. Kau bisa kecelakaan. Tidak, aku baik-baik saja. Tidak masalah aku bawa semuanya. Apa? Aku rasa kali ini aku akan membawa terlalu banyak. Jika aku tidak cepat, aku tidak bisa melihat pertunjukan Brunner. Hayus banget. Oh, tidak. Oh, tidak. Aduh. Oh, tidak. Astaga, aku tidak bisa bergerak. Apa yang harus kulakukan? Di sana. Dungu. Ellie. Ellie, aku tidak tahan lagi. Pertahanlah. Tim penyelamat akan seberadatan. Ah, itu mereka. Molly, di sini. Roy, jaga tempat ini dengan ember. Baik. Baik. Ayo, kita atur tempat ini. Ayo. Sekarang sudah aman, Dam. Baiklah, terima kasih semuanya. Sama-sama. Amber, awas! Ah! Hah? 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 Kau tidak apa-apa, Roy? Ya, aku tidak apa-apa. Halo, Triplets. Halo, Sissy. Halo, Dona Bell. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Hei, Sissy. Oh, tadi aku bertemu Kem, jadi kami sama-sama kemari. Tada! Halo, apa kabar semuanya? Halo, Dona Bell. Kem, selamat datang. Ini aneh. Kau yakin cuma ada sepuluh? Ya, cuma ada sepuluh. Apa ini? Apa aku sering datang ke sini? Ini bukan penyambutan yang baik. Ya, apa-apa maksudku? Hmm, ya sudah lah. Jadi jika besok ada yang menanyakanku, bilang saja aku belum sampai. Dan kalian harus merahasiakan aku sudah ada di sini. Tapi kalau kami seperti itu, semua orang pasti akan khawatir. Tapi itulah yang aku inginkan. Saat semua orang khawatir, aku akan muncul dengan banyak hadiah. Wow! Tapi jika tidak ada yang peduli atau menyambutku, artinya teman-teman di sini tidak menginginkan aku lagi. Jadi aku akan lupakan kalau tempat ini kampung halamanku. Dan lupakan hadiahnya, aku tidak akan datang lagi. Hei, kenapa kau bilang begitu? Sekarang tolong lakukan permintaanku. Aku ingin tahu seberapa penulinya teman-temanku. Kalian akan melakukannya, kan? Tolong maukan. Baiklah. Oke, aku percaya pada kalian. Aku akan ke Eagle Hill. Jika aku di sini dan teman-temanku melihatku, rencanaku akan merantaukan. Baiklah sampai kuku. Sudah ku bilang, game itu pengacau. Bukankah itu yang membuat game menarik? Berada di tempat indah seperti ini, aku merasa seperti menyelajah sepanjang malam. Tapi jika aku ingin melaksanakan rencanaku besok pagi, sebaiknya aku tidur. Hari ini hari yang melelahkan, aku mungkin akan menemukan itu. Kalian, apakah kalian tidak senang melihatku? Tidurku nyenyak sekali tadi malam. Di mana ini? Eagle Eagle Rock? Teman-teman, kita ada masalah. Ada apa, Heli? Aku rasa sedih sesuatu pada game. Aku dengar dari danabel, kalau game sudah sampai kemarin, dan dia pergi ke Eagle Hill untuk berkema. Apa kau bilang? Kita harus segera mencari game. Dia bisa dalam bahaya sekarang. Baiklah, Heli. Pergilah duluan ke hutan dan cari game. Kami akan menyusul. Baiklah. Tolong laju. Heli, kami ada di bawah Eagle Hill sekarang. Apa game cekat? Kami akan sampai sekarang ke antarian! Baik. Sekarang saya siap. Kami akan sampai sekarang ke antarian. Kami akan sampai sekarang ke antarian. Sekarang saya akan sampai sekarang. Baiklah. Ini berehat. Ada baru. Kau tidak apa-apa, Gap. Kau tidak apa-apa, Gap. Kau tidak apa-apa. Wow, itu pasti sakit sekali. Kau tidak apa-apa, Gap. Tidak masalah. Teman-teman, aku minta maaf ya. Aku membuat keadaannya dikacau. Aku sangat menyusah. Itu benar. Kau agak kelewatan mencoba menguji teman-temanmu, Gap. Kau tidak tahu ya, kami sangat khawatir padamu. Aku merasa seperti kehilangan semua banku. Oh, tapi bagiku, kalian tidak tahu betapa senangnya aku sekarang kalau aku teman kalian. Gap, teman sejati tidak perlu diuji. Itu benar, Gap. Ngomong-ngomong, kau belum bisa bepergian dengan keadaan terluka begitu. Baiklah, aku rasa untuk sementara aku akan tetap di sini. Iya, sepertinya dia butuh istirahat sebulan penuh untuk membayang. Bapak, sebulan. Bapak. Apa? Kau mengajak murid berkema? Apakah kau pikir itu mungkin? Tentu saja. Tapi bagaimana? Bagaimana kita bisa membawanya ke sana? Kita bisa memikulnya di punggungmu dan kau bisa membawanya ke sana. Itu akan berhasil. Penderek bilang mereka akan membantu untuk mengangkatnya. Aku tidak tahu tentang ini. Itu bisa sangat berbahaya. Tapi Merin tidak pernah pergi berkema dan aku ingin dia ikut. Kasihan saat dia bilang dia harap bermimpi tentang berkema malam ini supaya dia tahu bagaimana rasanya. Itu membuatku menangis. Bahkan sekarang, apakah kau lihat betapa menyidikannya ini? Oh, baiklah. Jangan menangis. Akan kulakukan. Tapi apa Merin akan baik-baik saja? Aku punya rencana. Kita tunggu sampai dia tidur, lalu kita angkat dia. Kau kenal dia kan? Setelah dia tidur, angin topanku tidak bisa membangunkannya. Jadi bagaimana? Ayolah, bantu aku. Baiklah, kalau begitu. 16, 17, 18... Merin! Oh, Lifty. Ada apa? Aku sudah menghitung bintang. Kenapa? Kau tidak bisa tidur. Begitulah. Aneh ya. Biasanya aku langsung tertidur. Tunggu sebentar. Bukankah kau harusnya pergi berkema? Eh, ke sana nanti. Merin! Mungkin aku bisa membantu. Aku bisa menyanyikan lagu Nina Bobo. Apa kau belum pergi karena merasa kasihan pada aku? Baiklah, nyanyikanlah. Lalu setelah aku tidur, kau pergi dan bersenang-senanglah di perkemahan. Eh, rasanya nyaman. Tutup matamu, rasakan ombak. Putri duyung menyanyi. Dengarlah nyanyian mereka. Dan rasakan angin berhemput. Terima kasih banyak. Merin, kau tidur? Hah, seperti bayi. Mimpi indahlah, kawan. Hei, teman-teman. Ayo sekarang kita lakukan. Ayo. Sedikit lagi. Satu, dua, dan tiga. Tunggu, Terry. Kita tidak pernah berpikir dia tidak mungkin buat di terowongan. Iya, kau benar. Aku pikir kita akan lewat bukit itu. Curam sekali ini. Sedikit lagi. Ayo terus. Ini dia. Debbie, tunggu. 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 Ada apa? Merin! Apa semuanya masuk ke sana? Tidak apa-apa. Merin, kau bangun. Lifty, kau di sini. Sudah kubilangkan, aku baru-baru berkema. Sedang apa kita di sini, di begini ini? Tolong, jangan bergerak. Kami mencoba untuk membawamu ke perkepahan. Apa? Kau di sini? Cepat! Talinya akan diberikan. Tunggu! Ini bukan mimpi. Ini mimpi buruk. Pertahanlah. Lakukan yang terbaik, Tim. Nyeramak tekan rata. Ayo, Tim. Semua baik-baik saja? Iya, kami baik-baik saja. Amber, kau baik-baik saja? Iya, tadi hampir saja. Wow, semuanya sangat hijau. Jadi seperti ini penampakan lembah. Kalian baik sekali, memastikan Merin pergi ke perkemahan. Kami senang dia ikut. Merin, kalau kau melihat ke arah kananmu, kau akan melihat hutan burung. Hmm, besar sekali. Ini pertama kalinya aku di pegunungan. Kita sampai. Perkemahan ada di sebelah sana. Wow, lihat itu. Selamat datang, Merin. Mungkin itu agak sedikit tertunda. Tapi di samping itu, perkemahan malam ini adalah perkemahan terbaik yang pernah kubuat. Dan kau tahu kenapa? Merin bisa datang juga di sini. Merin, 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 Merin. Ini adalah malam terbaik dalam hidupku. Berkemah sangatlah menyenangkan. Bahkan lebih baik daripada mimpiku. Halo, apa kalian di dalam? Teman-teman. Kemana mereka pergi? Oh, tidak. Ah, akuariumnya bocor. Oh, oh, oh. Oh. Oh, oh. Astaga, tidak bisa dibuka. Tidak apa-apa, tetaplah tenang. Amber, akhirnya berapa lama seperti ini? Aku harap tidak lama. Ini adalah tempat yang paling aman untuk kita. Baiklah. Sepertinya gempanya sudah selesai. Iya. Heli, bagaimana situasimu? Semuanya aman di sini. Apa gempanya sudah selesai? Apa sudah aman untuk keluar? Iya, gempanya sudah selesai. Kalian bisa keluar. Semuanya gempanya sudah selesai. Oh, ini lodakan. Itu keluar entah dari mana. Kotak surat ini juga hancur. Pasti karena gempa itu. Kau pikir rumah kita tidak apa-apa? Oh, Minimax. Aku lupa tentang ikanku. Minimax. Pintunya tidak mau terbuka. Oh, ini mengawansirkan. Apa ada orang keluar? Tuan Bu Yenur. Tuan Bu Yenur. Tim penyelamat di sini, Jane. Jane, ini darurat. Darurat, darurat. Ada apa, Jane? Tuan Filder terjebak di rumah Max. Seluruh unit harap bersiap dan segera berangkat. Baik. Terima kasih. Sambat akan membaca. Terima kasih. Terima kasih. hanya perlu menonton. Terima kasih. Jadi, tak boleh tai... Dan mencari pun. Dan mencari pun. Dan mencari pun. Dan mencari pun discs. Tolong kami. Tuan Builder dan ikanku terjebak di dalam. Jangan khawatir. Kami akan mengeluarkan mereka. Roy, coba kau buka pintunya. Baik. Tuan Builder, kau tidak apa-apa? Iya, aku tidak apa-apa. Oli, gampangnya membuat pintu macet dan aku tidak bisa membukanya. Baiklah, kalau begitu kita akan membuat lubang. Tuan Builder, mundurlah. Ini bisa berbahaya. Baik. Baiklah, ayo kita lakukan. Baik. Hei, masuklah. Baiklah. Oh, kasihan Minimax. Tolong hati-hatilah. Tuan Builder, Tuan Builder, apa kabar-kabar saja? Jangan khawatir, aku tidak apa-apa. Tapi ikannya tidak. Dia tidak bergerak. Kasihan Minimax. Oh, tidak. Tunggu sebentar, biar aku yang menuangkan airnya. Minimax yang malam. Dia masih tidak bergerak. Apa yang harus kita lakukan? Tuan, kasihan Minimax. Tunggu. Dia baru bergerak. Aku melihatnya. Apa? Kau yakin? Ya, dia benar. Lihat, Max. Oh, Minimax tidak apa-apa. Dia hidup. Apa? Kau pergi berkema dan meninggalkan ikannya sendirian? Maafkan aku. Maaf, tapi aku akan mengambil ikannya kembali. Tidak, aku mohon. Aku tidak akan membuat kesalahan lagi. Tuan Builder, kamilah yang mengajak Max untuk ikut berkema. Jadi itu juga salah kami. Maafkan kami. Iya. Ini adalah tanggung jawabnya. Oh, Tuan Builder, aku mohon. Aku mohon sekali. Tuan Builder, Max menyadari kesalahannya. Bisakah kita memberinya satu kesempatan? Ya, diolong. Tidak ada kesempatan lagi. Kami mohon. Kami mohon. Baiklah. Aku akan beri satu kesempatan lagi. Oh, aku senang sekali. Aku akan merawatnya. Aku percaya padamu. Dan ingat, saat kau memelihara makhluk hidup, itu adalah tanggung jawab besar. Mereka bergantung padamu. Iya. Maafkan aku, Minimax. Oh, itu dingin. Lifty, bisa kau ambilkan senter dari kantor? Baiklah. Di mana senternya? Serangga! Serangga! Ada serangga! Ada serangga! Lifty, apa yang terjadi? Nyonya, kantor padamu dengan serangga. Mereka kotor sekali. Aku takut. Tapi serangga itu tidak akan melukaimu di dalam wadah mereka. Baiklah. Mereka tidak di dalam wadah karena aku menjatuhkan wadahnya. Apa? Keluar, ulat-ulatku. Maksudmu mereka hilang? Serangga-serangga ku yang cantik. Sangat lambung dan langka. Apa yang akan terjadi pada mereka? Ini mimpi buruk. Ini mimpi buruk. Mimpi buruk. Itu karena aku tidak sengaja menjatuhkan kotaknya. Baiklah. Apa rencananya? Ulat-ulat itu akan mati jika kita tidak segera mengembalikan mereka ke tanah. Terima kasih telah menonton! Jadi yang hilang ada tujuh ulat, kan? Mereka kecil sekali. Jadi mereka tidak akan pergi jauh. Mereka mungkin masih di dekat sini. Tapi kau benar. Mereka kecil dan pelabuhan ini sangat besar. Ah, Heli. Bisa kau cari ulatnya memakai teropongmu? Aku rasa bisa. Begini rencananya. Heli akan pastikan di mana ulatnya. Lalu kita bisa pancing mereka keluar pakai cahaya lampu. Pintar sekali mengingat ulat sangat menyukai cahaya. Benar. Saat mereka keluar, kalian bisa menangkapnya. Ide hebat, Polly. Baiklah. Abangkan mulai berburu. Satu, dua, di dekat gudang. Tiga dan empat ada di dermaga. Lima, di dekat kran triples. Eh, eh, enam, ada di dalam kargo milik Terry. Apa? Tujuh, ada di beca informasi. Itu semuanya. Sekarang giliran kalian. Kerja bagus, Heli. Sekarang, pancing mereka menggunakan cahaya dan ambil dengan jepitanmu itu. Baiklah, Cam dan Nanabel siap. Siap. Ayo beraksi. Kami akan menyelamatkan kalian. Aku harap ini berhasil. Berhasil. Wow, itu hebat, Nanabel. Hei, cepat. Bulatnya menempel padaku. Selesai. Oh, akhirnya selamat. Ayo, keluarlah. Aku mohon. Aku harap semuanya baik-baik saja. Polly! Oh, kalian temukan semuanya? Belum. Kami tidak menemukan mereka. Tapi sepertinya di dekat sini. Ketemu. Polly! Ulatnya ada di kepalamu. Apa? Di palaku? Polly, aku akan mengambilnya. Kau jangan bergerak. Tunggu, Roy. Biar aku saja. Hai, teman kecil. Maaf ya. Oh. Semuanya sudah kembali. Kerja banyak banget, Polly. Jadi sudah berapa lama kau takut pada serangga? Lumayan. Dulu aku membantu kucing turun dari pohon. Dan ketumpuk ulat jatuh di atasku. Ya, sepertinya mulai dari situ. Jadi itu alasannya kau takut pada serangga? Iya. Tapi sebenarnya serangga itu tidaklah berbahaya untuk kita. Banyak dari mereka yang menakjubkan dan juga sangat berguna. Seandainya saja kau lihat, kalau mereka itu masih bayi, kau pasti tidak akan takut. Sebenarnya setelah penyelamatan ini, aku mungkin sudah mengatakan... Hutan yang indah. Menakjubkan. Aku sudah menemukan tempat berkemah yang sempurna. Apa-apa-apa dilarang berkemah? Halo. Hah? Hei, apa kau Cem si penulis? Yahuuu, akhirnya senang rasanya dikenali. Tentu, aku Roy dari tim penyelamat Broomstone. Penyelamat lagi? Tapi kau terlihat lebih pintar dari yang lain. Kau pasti tahu kalau aku akan berkemah di sini malam ini. Cem, sayangnya itu tidak akan terjadi. Musim kering membuat hutan sering terbakar. Berkemah tidak diperbolehkan di sini. Itu bukan masalah. Aku adalah ahli berkemah. Sampai jumpa. Hei, tunggu dulu. Aku tidak mengizinkanmu berkemah di sini. Kau boleh saja melihat-lihat di sekitar sini. Tapi untuk berkemah, silakan lain kali saja ya. Apa? Kau sama saja dengan helikopter mini, polisi usil, dan ambulansok tahu. Aku sekarang kesal sekali dengan pemadam kebakaran yang keras kepala. Apa? Datang ke tempat ini sangat menyebalkan. Karena ada tim penyelamat di mana-mana. Merusak setiap hal. Kota yang sangat jelek. Aku tidak melihat siapapun. Oke, berkemah dimulai. Bintang, asmara, debu. Api unggun, api unggun bersinar terang. Bersinar, bersinar. Kau menyinari malam di musim gugur. Menyinari malam dan membuat semuanya indah. Api unggun, api unggun pancarkan sinarmu. Bau apa itu? Oh, ya ampun. Oh tidak, bukan ini yang aku maksudkan. Ayuh. Ayuh! Baiklah, Ken. Ayo! Nah, ayo masuk! Ken, tetap di dalam. Jangan keluar, apapun yang terjadi. Baiklah. Teman-teman! Heli, di mana camp? Camp selamat. Baguslah. Ayo, kita bekerja. Ini akan jadi ceritaku yang paling hebat. Ken, jangan keluar! Cukar saja aku. Aku butuh beberapa gambar. Ken, sekarang! Aku butuh beberapa gambar lagi. Awas, Camp! Camp, keluar dari sini. Poli! Poli, kau tidak apa-apa? Iya, aku tidak apa-apa. Tapi ada api yang harus kita padamkan. Kami akan mengatasi sisa apinya. Ayo, kita lakukan. Oh, satu ukulele yang hangus terbakar. Aku senang kau juga tidak terbakar. Kami senang kau selamat. Kami senang kau selamat. Terima kasih semuanya. Dan aku sangat menyesal. Jika saja aku mendengar nasihat kalian, pohon-pohon tidak akan terbakar dan Poli tidak akan terluka. Wah, ini semua salahku. Aku tidak apa-apa. Tetapi ini akan butuh waktu yang sangat lama agar pepohonannya tumbuh kembali. Oh, aku membuat kesalahan yang buruk. Dengar, Tuan Camp. Lain kali jika kau pergi, berusahalah sedikit lebih hormat bagi kota itu sendiri dan penduduk yang tinggal di sana. Itu rahasia mendapatkan teman-teman yang baik dan membuat perjalanan semakin menyenangkan. Benar. Kalau kau melakukannya, Camp, mungkin saja kau bisa menjadi penulis yang lebih baik lagi. Ya, aku pikir kalian benar. Terima kasih sudah mengajarkanku pelajaran yang sangat berharga. Melewati arus ini, ada tempat di mana banyak pupuk-pupuk ekor macan bersarang. Mereka bertelur dan membesarkan ulat di sana. Tunggu dan lihat saja ya. Andy! Kok sudah kepegang? Maaf, rusak ya. Tidak apa-apa. Tidak ada yang rusak kok. Ayo pergi. Baiklah. Baiklah. Ini adalah ulat kupu-kupu ekor macan. Kupu-kupu dewasa meletakkan telurnya di tanaman dan telur-telur itu menjadi ulat. Lihat ini, ulatnya jadi kepompong. Kemudian kupu-kupunya keluar dari situ. Kupu-kupu akan keluar dari situ. Keren, kan? Iya, keren. Aduh, kenapa hujan? Baiklah, semuanya kita berteduh di gua yang itu ya. Bye. Baik. Kita berteduh sampai hujannya berhenti. Tapi dari hujannya, aku pikir jembatan akan banjir. Aku rasa sebaiknya aku beritahu tim penyelamat saja. Tidak berfungsi. Aku pikir saat kita tadi menjatuhkannya, jadi alatnya rusak. Tidak, aku yakin ini akan berfungsi. Baiklah, jadi kita akan menunggu di sini sampai hujannya berhenti. Bagaimana? Tentu. Ini semua salahku. Maafkan aku ya. Bukan, ini adalah salahku. Nanti ku perbaiki dulu ya. Apa itu artinya kita tidak bisa pulang? Tidak perlu cemas. Tim penyelamat pasti akan mengeluarkan kita dari sini. Tenang saja. Apakah kakak yakin? Tentu saja. Bagaimana kalau kita menyanyi selagi menunggu mereka? Ini bagus. Aku mau duluan. Apa maksudmu, kok kok tidak bisa bernyanyi? Memangnya kau tahu, aku ini penyanyi hebat. Seperti-rekat. Terima kasih. Ayo kita cari tanda hijab di sekitar sini. Ada satu di sini. Lewat sini. Bagus. Ayo. Lewat sini. Tanda jejaknya berakhir di sini. Dari mana datangnya suara itu? Kedengarannya dari arah sana. Ayo. Bintang-bintang di langit, kecil apa di sana? Wah, bagus sekali. Bagus sekali, Mary. Jin, anak-anak. Kita selamat. Kami di sini. Kalian lihat, guys. Mereka sudah datang. Iya. Bagus, Mary. Takut-takut. Ayo, Andy. Aku dan Amber di sini untuk menolongmu. Iya. Agap saja kau di arena bermain. Ayo. Ini pasti akan menyenangkan. Ayo, kau pasti bisa. Ayo. Ayo. Ini dia. Kau hebat. Ternyata tidak seburuknya aku kira. Terima kasih, Skulby. Sampai jumpa, teman-teman. Annie, kau tidak pulang. Aku tidak pulang. Tidak ada ayah dan ibu di rumah, Skulby. Tapi kan ada nenek Lisa. Kakek tidak bermain denganku. Oh. Aku mau melihat-lihat desa seperti teman-teman lainnya. Ibu dan ayahku selalu sibuk. Jadi mereka tidak membawa aku kemana-mana. Oh. Aku mengerti. Annie, bagaimana kalau kau ke lembah awal bersama aku hari ini? Mau? Lembah O? Iya. Pemandangannya di sana sangat bagus loh. Benarkah? Aku mau. Aku mau pergi. Baiklah. Akanku jemput jam 2 ya. Sampai jumpa di depan rumahmu. Nah, sudah sampai, Annie. Berhati-hatilah saat turun ya. Wah. Ini luar biasa. Aku tahu kau pasti suka. Hanya ada beberapa teman yang pernah kuaca ke sini. Wah. Ini benar-benar hebat. Bagaimana? Pemandangannya indah, kan? Iya. Gambar bunganya cantik sekali. Apa ibumu yang membuatnya, Annie? Iya. Ini bunga yang disukai oleh ibuku. Ada di topi dan juga ada di tas. Berarti itu hadiah yang tulus. Melalui benda itu, aku bisa melihat betapa sayangnya ibumu padamu. Tidak. Ibu dan ayahku selalu saja kesal padaku. Apa? Maksudnya kesal bagaimana? Jika tidak, mereka pasti sangat membenciku. Mereka tidak ada di dekatku dan pulang malam sekali setiap hari. Annie, orang tuamu sangat sibuk karena pekerjaan mereka. Aku rasa itu bukan karena mereka benci padamu. Lalu alasan kenapa mereka bekerja keras itu adalah untukmu, Annie. Ah, coba lihat bunga itu. Kau bisa melihat kan, itu hadiah yang tulus yang dibuat oleh ibumu. Iya. Lalu pikirkanlah betapa sayangnya ibumu dan ayahmu kepadamu, Annie. Mereka pasti sayang padamu. Sebenarnya, ayahku menjumpi pikku selagi aku tidur. Janggutnya sedikit menyakitkanku. Lalu? Saat aku sedang sakit, ibuku berada di sisiku setiap malam dan menjaganku, Skulby. Benar kan? Kau beruntung punya orang tua yang sayang padamu, Annie. Iya, aku rasa begitu. Hah? Hei, lihat. Itu bunga yang disukai oleh ibuku. Di mana? Tunggu sebentar, Skulby, ya. Itu berbahaya, Annie. Ayo cepat kembali. Tidak apa-apa. Aku akan segera kembali. Annie, itu berbahaya. Hampir dapat. Iya, aku mendapatkannya. Annie! Ya ampun, bagaimana ini? Skulby, aku di sini. Annie, berhenti bergerak dan tetap di situ ya. Aku akan kembali setelah memanggil si penyelamat. Skulby! Poli, Annie ada di bawah sini. Cepat tolong dia. Jangan khawatir, Skulby. Kami akan berusaha menyelamatkan Annie. Amber, tolong siapkan keranjang penyelamat. Dan Roy, tolong siapkan Derek-nya. Baik. Kami sudah siap, Poli. Baiklah. Roy, tolong turunan keranjang penyelamatnya pelan-pelan. Baiklah. 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 Sudah bagus. Sekarang kau berlahan-lahan. Tidak apa-apa. Jangan takut. Benar, Annie. Pelas-pelas saja. Baiklah. Bagus, Annie. Kau lihat, Annie. Syukurlah, ini selamat. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Annie. Ibu, ayah. Itu ayah dan ibuku. Sampai nanti ya, ibu. Ayah. Kami jemaskan aku pulang terlambat, nak. Maafkan aku, ibu. Ibu, lihat ini. Itu dilembah, sayang. Aku senang, Annie kembali ke rumah dengan selamat. Tapi itu adalah salahku. Aku yang membawanya ke sana. Aku yakin, Annie akan menghargai perjalanan ini walaupun ada kecelakaan. Benar. Baiklah, kalau pergi. Asku, Bim. Aku mendapat pengalaman yang hebat hari ini. Aku juga, aku menikmatinya. Baiklah, sayang. Ayo, kita masuk rumah, ya. Iya. Biarkan. Sudah aku bilang, ibu dan ayahmu menyayangimu. Wow, tempat ini besar sekali. Jadi di sini tempatku bekerja. Benar. Jadi pertama, aku ingin kau mengatur kargo itu. Lalu, susun di rak-rak itu. Pisahkan kotak-kotak yang rusak. Dan berhati-hatilah dengan kargo bertuliskan mudah pecah. Oke? Oke, aku mengerti. Kepala ku. Lifty, kotak itu bertanda mudah pecah. Mudah aku bilang. Berhati-hatilah dengan kargo itu. Baiklah, Terry. Maafkan aku. Hmm, kelihatannya, Lifty. Kesusahan. Fiu, akhirnya selesai. Oh, aku sudah kehabisan tenaga. Itu tidak bagus. Aku masih harus mengurus kotak-kotak ato itu. Lifty! Lifty! Apa itu, Nona Belly? Lifty! Kau di mana? Dia pasti akan memencatku. Apa dia sudah pergi? Oh, tidak! Jangan! Tidak, jangan! Selesai. Sistem keamanan diniakan. Nona Belly! Tolong! Tolong! Tidak, aku bisa keluar dari sini. Gudang sudah ditutup. Apakah dia menyerah dan pulang? Tolong aku! Lifty! Apa kau di dalam? Iya. Tolong aku, Terry. Oh, tak. Oh, tak. Aku berhubung. Oh, tak. Oh, tak. Oh, tak. Oh, tak. Oh. Oh, tak. Oh, tak. Terima kasih. Teri! Polly, sesuatu terjadi pada Lifty dan itu tidak baik. Dia terkunci di dalam gudang dan dia tidak menjawab saat aku memanggilnya. Jangan khawatir, Terry. Lifty akan baik-baik saja. Amber, bisa kau matikan sistem keamanannya? Akan aku coba. Telesai, Polly. Bagus. Ayo kita masuk. Baik. Di bawah sana. Tapi Lifty sama sekali tidak bergerak. Ayo cepat. Lifty. Lifty? Pengun. Kau sudah sadar? Kau tidak apa-apa? Kalian? Kenapa kalian ada di sini? Iya, aku pingsan di dalam gudang. Aku mengerti sekarang. Itu benar. Terry sangat mencemaskanmu. Maafkan aku, Lifty. Aku tahu hal ini tidak akan terjadi jika aku tidak bertindak keras padamu. Tidak. Semua itu karena aku tidak melakukan tugasku dengan baik. Kau tahu? Kau benar. Sekarang aku mengerti pekerjaan ini tidak cocok untukmu. Tapi itu tidak benar, Lifty. Baiklah. Maksudku... Kau memiliki sepasang tangan yang sangat kuat. Benar. Dan karena tanganmu yang sangat kuat, maka kau bisa mengangkat dan memindahkan kargo. Benar. Jadi tolong tersenyumlah. Terima kasih banyak. Lifty, bisa kau ambilkan senter dari kantor? Baiklah. Di mana senternya? Serangga! Serangga! Ada serangga! Ada serangga! Lifty! Apa yang terjadi? Nyonya, kantor penuh dengan serangga. Mereka kotor sekali. Aku takut. Tapi serangga itu tidak akan melukaimu di dalam wadah mereka. Baiklah. Mereka tidak di dalam wadah karena aku menjatuhkan wadahnya. Apa? Keluar? Ulat-ulatku? Maksudmu mereka hilang? Serangga-serangga ku yang cantik. Sangat lambung dan langka. Apa yang akan terjadi pada mereka? Ini mimpi buruk. Ini mimpi buruk. Makan aku, Camp. Itu karena aku tidak sengaja perjatuhkan kotaknya. Baiklah. Apa rencananya? Ulat-ulat itu akan mati jika kita tidak segera mengembalikan mereka ke tanah. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Ide hebat, Polly! Baiklah, abang akan mulai berburu! Satu, dua, di dekat gudang! Tiga dan empat ada di dermaga! Lima, di dekat kran triples! Eh, eh, enam ada di dalam kargo milik Terry! Apa? Tujuh ada di beca informasi! Itu semuanya! Sekarang giliran kalian! Kerja bagus, Sally! Sekarang pancing mereka menggunakan cahaya dan ambil dengan jepitanmu itu! Baiklah, Cam dan Nanabel siap! Siap! Ayo beraksi! Kami akan menyelamatkan kalian! Aku harap ini berhasil! Berhasil! Wow, itu hebat, Nanabel! Eh, cepat! Bulatnya menempel padaku! Selesai! Oh, akhirnya selamat! Ayo, keluarlah! Aku mohon! Aku harap semuanya baik-baik saja! Polly! Hah? Kalian temukan semuanya? Belum! Kami tidak menemukan mereka! Tapi sepertinya di dekat sini! Ketemu! Polly! Ulatnya ada di kepalamu! Apa? Di palaku? Polly, aku akan mengambilnya! Kau jangan bergerak! Tunggu, Roy! Biar aku saja! Hai, teman kecil! Maaf, ya! Oh! Semuanya sudah kembali! Kerja tak bagus, Polly! Jadi sudah berapa lama kau takut pada serangga? Lumayan! Dulu aku membantu kucing turun dari pohon! Dan ketumpuk ulat jatuh di atasku! Ya, sepertinya mulai dari situ! Jadi itu alasannya kau takut pada serangga? Iya! Tapi sebenarnya serangga itu tidaklah berbahaya untuk kita! Banyak dari mereka yang menakjubkan dan juga sangat berguna! Nah, seandainya saja kau lihat kalau mereka itu masih bayi, kau pasti tidak akan takut! Sebenarnya setelah penyelamatan ini aku mungkin sudah mengatakan... Terima kasih, Skulby! Terima kasih, Skulby! Sampai jumpa, teman-teman! Annie, kau tidak pulang! Aku tidak pulang! Tidak ada ayah dan ibu di rumah, Skulby! Tapi kan ada Nenek Lisa! Kakek tidak bermain denganku! Aku mau melihat-lihat desa seperti teman-teman lainnya! Ibu dan ayahku selalu sibuk, jadi mereka tidak membawa aku kemana-mana! Oh, aku mengerti! Annie, bagaimana kalau kau ke lembah awal bersama aku hari ini? Mau? Lembah awal? Iya, pemandangannya di sana sangat bagus loh! Benarkah? Aku mau! Aku mau pergi! Baiklah, akan ku jemput jam 2 ya! Sampai jumpa di depan rumahmu! Nah, sudah sampai, Annie! Berhati-hatilah saat turun ya! Wah, ini luar biasa! Aku tahu kau pasti suka! Hanya ada beberapa teman yang pernah kuaca ke sini! Wah, ini benar-benar hebat! Bagaimana? Pemandangannya indah, kan? Iya! Gambar bunganya cantik sekali! Apa ibumu yang membuatnya, Annie? Iya! Ini bunga yang disukai oleh ibuku! Ada di topi dan juga ada di tas! Berarti itu hadiah yang tulus! Melalui benda itu, aku bisa melihat betapa sayangnya ibumu padamu! Tidak! Ibu dan ayahku selalu saja kesal padaku! Apa? Maksudnya kesal bagaimana? Jika tidak, mereka pasti sangat membenciku! Mereka tidak ada di dekatku dan pulang malam sekali setiap hari! Annie, orangtuamu sangat sibuk karena pekerjaan mereka! Aku rasa itu bukan karena mereka benci padamu! Lalu, alasan kenapa mereka bekerja keras itu adalah untukmu, Annie! Ah! Coba lihat bunga itu! Kau bisa melihat, kan? Itu hadiah yang tulus yang dibuat oleh ibumu! Iya! Lalu, pikirkanlah betapa sayangnya ibu dan ayahmu kepadamu, Annie! Mereka pasti sayang padamu! Sebenarnya, ayahku mencium pipiku selagi aku tidur, janggutnya sedikit menyakitkanku! Lalu? Saat aku sedang sakit, ibuku berada di sisiku setiap malam dan menjaganku, Skulby! Benar, kan? Kau beruntung punya orang tua yang sayang padamu, Annie! Iya, aku rasa begitu! Hah? Hei, lihat! Itu bunga yang disukai oleh ibuku! Di mana? Tunggu sebentar, Skulby, ya! Itu berbahaya, Annie! Ayo cepat kembali! Tidak apa-apa, aku akan segera kembali! Annie, itu berbahaya! Hampir dapat! Iya, aku mendapatkannya! Annie! Annie! Ya ampun, bagaimana ini? Skulby, aku di sini! Annie! Berhenti bergerak, tetap-tetap di situ ya! Aku akan kembali setelah memanggilnya penyelamat! Skulby! Polis! Annie ada di bawah sini! Cepat tolong dia! Jangan khawatir, Skulby! Kami akan berusaha menyelamatkan Annie! Amber, tolong siapkan keranjang penyelamat! Dan Roy, tolong siapkan direknya! Baik! Kami sudah siap, Oli! Baiklah, Roy! Tolong perusahaan keranjang penyelamatnya pelan-pelan! Baiklah! 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 Jangan takut! Sekarang aku kelahan! Tidak apa-apa, jangan takut! Benar, Annie! Pelan-pelan saja! Baiklah! Baiklah! Bagus, Annie! Kau lihat, Annie! Syukurlah, ini selamat! Terima kasih semuanya! Sama-sama! Annie! Ibu, ayah! Itu ayah dan ibuku! Sampai nanti ya, ibu, ayah! Kami jemaskan aku pulang terlambat, Nah! Maafkan aku, ibu! Ibu, lihat ini! Itu dilembah, saya! Aku senang! Annie kembali ke rumah dengan selamat! Tapi itu adalah salahku! Aku yang membawanya ke sana! Aku yakin, Annie akan menghargai perjalanan ini walaupun ada kecelakaan! Benar! Baiklah, kalau pergi! Skuldi! Aku mendapat pengalaman yang hebat hari ini! Aku juga! Aku menikmatinya! Ah, baiklah sayang! Ayo buka masuk rumah ya! Iya! Biarkan! Sudah ku bilang, ibu dan ayahmu menyayangimu! Benny, kau memang seperti anggota tim penyelamat! Yang benar! Iya! Benny! Kau tidak mau ke pelabuhan! Kenapa ke pelabuhan? Mungkin saja ada beberapa mobil yang butuh bantuanmu! Dan kau bisa menolong mobil-mobil yang ada dalam masalah di sana! Mulai sekarang, aku benar-benar anggota tim penyelamat, kan? Wow! Benar! Mulai sekarang, kita adalah anggota tim penyelamat Kota Brung! Aku adalah poli yang tercepat di dunia! Kalau begitu, aku ingin jadi Amber! Aku, Roy! Tim penyelamat Kota Brung, ayo ke pelabuhan! Ayo! Tolong aku! Itu Dam! Tolong aku! Mungkin ada masalah! Apa yang harus kita lakukan? Tenang dulu! Ini mungkin adalah misi pertama kita! Jadi ayo pergi dan lihat kejadiannya dulu! Hai teman-teman! Apa ada yang bisa kami bantu? Kenang melihat kalian! Aku sama sekali tidak bisa bergerak! Bisakah kalian menelpon tim penyelamat? Menelpon tim penyelamat? Kau tidak perlu melakukannya! Apa? Apa maksudmu? Tunggu sebentar ya! Kami pasti akan menyelamatkanmu! Benny, ayo mulai! Baik! Ya ampun! Apa yang kau lakukan Benny? Ya ampun! Berat sekali! Benny! Aku pikir sebaiknya ada orang benda itu dariku! Baik! Ya ampun! Kau berat sekali! Kau berat sekali! Apa? Apa? Ya ampun! Cepat telepon tim penyelamat sekarang! Ayo lakukan! Ayo! Cepat telepon tim penyelamat! Baiklah! Ayo! Ayo! Cepat! Ayo! Cepat! Ayo! 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 Berhentilah bergerak! Kau diam saja! Ayo! 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 Gematan societum! Haa! Benny! Torok aku! Tolok aku, boli! Roy, kita harus segera menghentikan jembatannya! Baik! Bagaimana ini? Heli, tolong angkat Benny. Baiklah. Polly, celahnya terlalu sempit. Tidak bisa mengangkat Benny dalam keadaan seperti ini. Kalau begitu, kita tarik jembatannya sedikit lagi. Kau harus bisa mengangkat Benny. Eh, ini dia. Heli, sekarang saatnya. Baiklah. Apa? Kau mengajak murid berkema? Apakah kau pikir itu mungkin? Tentu saja. Tapi bagaimana? Bagaimana kita bisa membawanya ke sana? Kita bisa memikulnya di punggungmu dan kau bisa membawanya ke sana. Itu akan berhasil. Pendereg bilang mereka akan membantu untuk mengangkatnya. Aku tidak tahu tentang ini. Itu bisa sangat berbahaya. Tapi Merin tidak pernah pergi berkema dan aku ingin dia ikut. Kasihan saat dia bilang dia harap berbimbi tentang berkema malam ini supaya dia tahu bagaimana rasanya. Itu membuatku menangis. Bahkan sekarang, apakah kau lihat betapa menyidikannya ini? Oh, baiklah. Jangan menangis. Akanku lakukan. Tapi apa Merin akan baik-baik saja? Aku punya rencana. Kita tunggu sampai dia tidur, lalu kita angkat dia. Kau kenal dia kan? Setelah dia tidur, angin topanku tidak bisa membangunkannya. Jadi bagaimana? Ayolah, bantu aku. Baiklah, kalau begitu. 16, 17, 18. Merin! Oh, Lifty. Ada apa? Aku sudah menghitung bintang. Kenapa? Kau tidak bisa tidur. Begitulah. Aneh ya. Biasanya aku langsung tertidur. Tunggu sebentar. Bukankah kau harusnya pergi berkema? Kesana nanti. Merin, mungkin aku bisa membantu. Aku bisa menyanyikan lagu, Nina Bobo. Apa kau belum pergi karena merasa kasihan pada aku? Baiklah, nyanyikanlah. Lalu setelah aku tidur, kau pergi dan bersenang-senanglah di perkemahan. Rasanya nyaman. Tutup matamu. Rasakan ombak. Putri duyung menyanyi. Dengarlah nyanyian mereka. Dan rasakan angin berhempur. Terima kasih banyak. Merin, kau tidur. Seperti bayi. Mimpi indahlah, kawan. Hei, teman-teman. Ayo sekarang kita lakukan. Ayo. Sedikit lagi. Satu, dua, dan tiga. Tunggu, Terry. Kita tidak pernah berpikir dia tidak mungkin buat di terowongan. Iya, kau benar. Aku pikir kita akan lewat bukit itu. Curum sekali ini. Sedikit lagi. Ayo terus. Ini dia. Debbie, tunggu. Tunggu. Ada apa? Merin. 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 Apa semuanya masuk ke sana? Tidak apa-apa. Merin, kau bangun. Lifty, kau di sini. Sudah kubilangkan, aku baru-baru diperkemah. Sedang apa kita di sini di bukit ini? Tolong, jangan bergerak. Kami mencoba untuk membawamu keperkemahan. Apa? Kau di sini? Cepat. Talinya akan diberikan. Ini bukan mimpi. Ini mimpi buruk. Pertahanlah. Lakukan yang terbaik. Timnya, matangkan rata. Ayo, Tim. Semua baik-baik saja? Iya, kami baik-baik saja. Amber, kau baik-baik saja? Iya, tadi hampir saja. Wow, semuanya sangat hijau. Jadi seperti ini penampakan lembah. Kalian baik sekali. Memastikan Merin pergi ke perkemahan. Kami senang dia ikut. Merin, kalau kau melihat ke arah kananmu, kau akan melihat hutan krum. Besar sekali. Ini pertama kalinya aku di pegunungan. Kita sampai. Perkemahan ada di sebelah sana. Wow, lihat itu. Selamat datang, Merin. Mungkin itu agak sedikit tertunda. Tapi di samping itu, perkemahan malam ini adalah perkemahan terbaik yang pernah kubuat. Dan kau tahu kenapa? Merin bisa datang juga di sini. Merin! 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 Ini adalah malam terbaik dalam hidupku. Berkemah sangatlah menyenangkan. Bahkan lebih baik daripada mimpiku. Halo? Apa kalian di dalam? Teman-teman? Kemana mereka pergi? Oh, tidak. Ah, akuariumnya bocor. Astaga, tidak bisa dibuka. Tidak apa-apa, tetaplah tenang. Amber, akhirnya berapa lama seperti ini? Aku harap tidak lama. Ini adalah tempat yang paling aman untuk kita. Baiklah. Eh, apa-apa. Eh, apa-apa. Sepertinya gempannya sudah selesai. Iya. Heli, bagaimana situasimu? Semuanya aman di sini. Apa gempannya sudah selesai? Apa sudah aman untuk keluar? Iya, gempannya sudah selesai. Kalian bisa keluar. Semuanya gempannya sudah selesai. Oh, itu lagakan. Itu keluar entah dari mana. Kotak surat ini juga hancur. Pasti karena gempa itu. Kau pikir rumah kita tidak apa-apa? Oh, Minimax. Aku lupa tentang ikanku. Minimax. Oh, pintunya tidak mau terbuka. Oh, ini menghawatirkan. Apa ada orang keluar? Tim penyelamat di sini, Jane. Jane, ini darurat. Darurat, darurat. Ada apa, Jane? Tua filder terjebak di rumah Max. Seluruh unit harap bersiap dan segera perangkat. Ayo. Kalian datang. Tolong kami. Tuan Wilder dan ikanku terjebak di dalam. Jangan khawatir. Kami akan mengeluarkan mereka. Roy, coba kau buka pintunya. Baik. Tuan Wilder, kau tidak apa-apa? Iya, aku tidak apa-apa. Oli, gampangnya membuat pintu macet dan aku tidak bisa membukanya. Baiklah. Kalau begitu, kita akan membuat lubang. Tuan Wilder, mundurlah. Ini bisa berbahaya. Baik. Baiklah. Ayo kita lakukan. Baik. Masuklah. Baiklah. Oh, kasihan Mini Max. Tolong hati-hatilah. Tuan Wilder. Tuan Wilder. Apa kabar? Jangan khawatir. Aku tidak apa-apa. Tapi ikannya tidak. Dia tidak bergerak. Kasihan Mini Max. Oh, tidak. Tunggu sebentar. Biar aku yang menuangkan airnya. Oh, Mini Max. Mini Max yang malang. Oh, dia masih tidak bergerak. Apa yang harus kita lakukan? Kasihan Mini Max. Tunggu. Dia baru bergerak. Aku melihatnya. Apa? Kau yakin? Ya, dia benar. Lihat, Max. Oh, Mini Max tidak apa-apa. Oh, dia hidup. Apa? Kau pergi berkema dan meninggalkan ikannya sendirian? Maafkan aku. Maaf, tapi aku akan mengambil ikannya kembali. Tidak. Aku mohon. Aku tidak akan membuat kesalahan lagi. Tuan Wilder. Kamilah yang mengajak Max untuk ikut berkema. Jadi itu juga salah kami. Maafkan kami. Ya. Ini adalah tanggung jawabnya. Oh, Tuan Wilder. Aku mohon. Aku mohon sekali. Tuan Wilder, Max menyadari kesalahannya. Bisakah kita memberinya satu kesempatan? Ya, diolong. Banyak kesempatan lagi. Gami mohon. Gami mohon. Hmm. Baiklah. Aku akan beri satu kesempatan lagi. Oh, aku senang sekali. Aku akan merawatnya. Aku percaya padamu. Dan ingat, saat kau memelihara makhluk hidup, itu adalah tanggung jawab besar. Mereka bergantung padamu. Iya. Maafkan aku, Mini Max. Oh, itu dingin. Melewati arus ini, ada tempat di mana banyak kupu-kupu ekor macan bersarang. Mereka bertelur dan membesarkan ulat di sana. Tunggu dan lihat saja ya. Eh, Andy. Kok sudah kepegang? Maaf, rusak ya. Tidak apa-apa. Tidak ada yang rusak kok. Ayo pergi. Baiklah. 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 Tadah. Iu. Iu. Tegeli. Ini adalah ulat kupu-kupu ekor macan. Kupu-kupu dewasa meletakkan telurnya di tanaman dan telur-telur itu menjadi ulat. Lihat ini, ulatnya jadi kepompong. Kemudian kupu-kupunya keluar dari situ. Kupu-kupu akan keluar dari situ. Keren kan? Iya, keren. Aduh, kenapa hujan? Baiklah semuanya, kita berteduh di gua yang itu ya. Bye. 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 Kita berteduh sampai hujannya berhenti. Tapi dari hujannya, aku pikir jembatan akan banjir. Aku rasa sebaiknya aku beritahutin penyelamat saja. Hah? Hah? Tidak berfungsi. Aku pikir saat kita tadi menjatuhkannya, jadi alatnya rusak. Ah, tidak. Aku yakin ini akan berfungsi. Baiklah. Jadi kita akan menunggu di sini sampai hujannya berhenti. Bagaimana? Tentu. Ini semua salahku. Maafkan aku ya. Bukan, ini adalah salahku. Nanti ku perbaiki dulu ya. Apa itu artinya kita tidak bisa pulang? Tidak perlu cemas. Tim penyelamat pasti akan mengeluarkan kita dari sini. Tenang saja. Apa kakak yakin? Tentu saja. Bagaimana kalau kita menyanyi selagi menunggu mereka? Ide yang bagus. Aku mau duluan. Apa maksudmu? Kau kan tidak bisa bernyanyi. Memangnya kau tahu, aku ini penyanyi hebat. Kau kan tidak bisa bernyanyi. Kita cari tanda jejak di sekitar sini. Ada satu di sini. Lewat sini. Bagus. Ayo. Lewat sini. Tanda jejaknya berakhir di sini. Halo? Sudah dimana datangnya suara itu. Kedengarannya dari arah sana. Ayo. Bintang-bintang di langit, Kecil apa di sana. Wah, bagus sekali. Bagus sekali, Mary. Jim, anak-anak. Kita selamat. Kami di sini. Kalian lihat, guys. Mereka sudah datang. Iya. Bagus, Mary. Takut-takut. Ayo, Andy. Aku dan Amber di sini untuk menolongmu. Iya. Agap saja kau di arena bermain. Ayo. Ini pasti akan menyenangkan. Ayo. Ayo, kau pasti bisa. Ini dia. Ini dia. Kau hebat. Ternyata tidak seburuknya aku kira. Wow, tempat ini besar sekali. Jadi di sini tempatku bekerja. Benar. Jadi pertama, aku ingin kau mengatur kargo itu. Lalu susun di rak-rak itu. Pisahkan kotak-kotak yang rusak. Dan berhati-hatilah dengan kargo bertuliskan mudah pecah. Oke? Oke, aku mengerti. Kepalaku. Lifty, kotak itu bertanda mudah pecah. Sudah aku bilang. Berhati-hatilah dengan kargo itu. Baiklah, Terry. Maafkan aku. Hmm, kelihatannya Lifty, kesusahan. Akhirnya selesai. Aku sudah kehabisan tenaga. Itu tidak bagus. Aku masih harus mengurus kotak-kotak ango itu. Lifty, Lifty. Apa itu nuna belly? Lifty, kau di mana? Dia pasti akan memencatku. Apa dia sudah pergi? Tidak, jangan, man. Tidak, jangan. Selesai. Sistem keamanan diniakan. Mana belly? Oi, tolong! Hah? Mana aku tidak keluar dari sini? Gudang sudah ditutup. Apakah dia menyerah dan pulang? Tolong aku! Lifty! Apa kau di dalam? Iya. Tolong aku, Teddy. Sampai którym dapat diorsią. Hari. jiberan benar. Tidak. цеik. Tidak. Sekitutuk. Bivune. W AbsDD? Satu. 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 Terima kasih. Teri! Polly, sesuatu terjadi pada Lifty dan itu tidak baik. Dia terkunci di dalam gudang dan dia tidak menjawab saat aku memanggilnya. Jangan khawatir, Terry. Lifty akan baik-baik saja. Amber, bisa kau matikan sistem keamanannya? Akan aku coba. Selesai, Polly. Bagus. Ayo kita masuk. Baik. Di bawah sana. Tapi Lifty sama sekali tidak bergerak. Ayo cepat. Lifty! Lifty! Alan! Kau sudah sadar? Kau tidak apa-apa? Kalian? Kenapa kalian ada di sini? Ya, aku pingsan di dalam gudang. Aku mengerti sekarang. Itu benar. Terry sangat mencemaskanmu. Maafkan aku, Lifty. Aku tahu hal ini tidak akan terjadi jika aku tidak bertindak keras padamu. Tidak. Semua itu karena aku tidak melakukan tugasku dengan baik. Kau tahu? Kau benar. Sekarang aku mengerti pekerjaan ini tidak cocok untukmu. Tapi itu tidak benar, Lifty. Baiklah, maksudku... Kau memiliki sepasang tangan yang sangat kuat. Benar. Dan karena tanganmu yang sangat kuat, maka kau bisa mengangkat dan memindahkan kargo. Benar. Jadi tolong tersenyumlah. Terima kasih banyak. Tadah. Inilah piala broom yang akan diberikan pada pemenang hari ini. Wow, ini luar biasa. Siapa yang akan jadi pemenangnya? Tentu saja, Brunner. Semuanya sudah tahu tentang pertunjukan juggling bolanya Brunner. Tapi Spooky juga sangat hebat kali ini. Spooky akan melakukan pertunjukan sulap. Pertunjukan sulap? Itu hebat. Aku juga sangat tertarik melihat pertunjukan Miki dan Klinik. Benar. Klinik akan menampilkan pertunjukan mencuci pirik dan Miki akan memahat patung beton. Pasti kali ini akan sangat menyenangkan. Ngomong-ngomong, lakukan yang terbaik agar pertandingan ini selesai dengan sukses. Bye. Tuan Builder, apakah kita bisa melihat pertandingan Brunner? Ya, tenang saja. Ada sedikit waktu sampai pertandingan dimulai. Jika aku terlambat, akan melihatnya dari belakang. Tidak bisa, karena Dam masih harus menyelesaikan banyak pekerjaan di sini. Apa? Tuan Builder, apakah aku masih ada pekerjaan? Hmm, kau harus membawa kayu dari pabrik kayu mengikuti jadwal untuk pembangunan besok, ya? Aku akan ikut setelah pekerjaanku selesai. Sebaiknya kau pergi duluan dengan Max dan Volko. Tapi... Apa? Tuan Builder... Apa kau baik-baik saja selama kau bekerja sendirian, Dam? Tentu. Kalian cepatlah. Halo, Tuan Builder. Kau datang cepat hari ini. Ya, karena mereka terus mengerutu saja hari ini. Hehehehe... Dampu tidak ada di sini. Masai, sebaiknya kau pedang masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Dia akan datang segera. Aku mengerti. Silahkan. Hmm? Wow... A-A, tes 1, 2, 3. Heli, bisa kau pindahkan panggungnya ke kiri sedikit? Baik, lanjut. Pasti lebih menyenangkan jika ada Dam di sini. Ah, sekarang Dam masih ada di babri kayu. Ah, banyak sekali. Kapan selesainya? Kalau begini caranya, aku tidak bisa melihat pertunjukan Brunner. Baiklah, kalau begitu aku akan tinggalkan semua ini dan kemudian pergi. Berat sekali. Dampu? Oh, ya? Dampu, seharusnya jangan terlalu banyak. Kau bisa kecelakaan. Tidak, aku baik-baik saja. Tidak masalah aku bawa semuanya. Apa? Aku rasa kali ini aku akan membawa terlalu banyak. Jika aku tidak cepat, aku tidak bisa melihat pertunjukan Brunner. Ayus banget. Tidak. 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 Astaga, aku tidak bisa bergerak. Tidak. Tidak apa yang harus aku lakukan. Ah, di sana! Dungu! Oh, Lely. Oh, oh, oh. Ellie, aku tidak tahan lagi. Pertahanlah, tim penyelamat akan seberadaan, San. Itu mereka. Molly, disini! Roy, jaga tempat ini dengan ember. Baik. Ayo, kita atur tempat ini. Ayo. Sekarang sudah aman, Dam. Baiklah, terima kasih semuanya. Sama-sama. Ember, awas! Kau tidak apa-apa, Roy. Ya, aku tidak apa-apa. Halo, Triplets. Halo, Sissy. Halo, Dona Bell. Selamat pagi. Selamat pagi. Hei, Sissy. Tadi aku bertemu kem, jadi kami sama-sama kemari. Tadah! Halo, apa kabar semuanya? Halo, Dona Bell. Ngem, selamat datang. Ini aneh. Kau yakin cuma ada sepuluh? Iya, cuma ada sepuluh. Apa ini? Apa aku sering datang ke sini? Ini bukan penyambutan yang baik. Ngem, apa-apa maksudku? Oh, iya. Bukankah kau bilang baru pulang besok? Ya, itu tadinya rencanaku. Tapi aku berubah pikiran untuk melihat bagaimana teman-teman menyambutku. Apa? Apa maksudku? Ya, sudah lah. Jadi jika besok ada yang menanyakanku, bilang saja aku belum sampai. Dan kalian harus merahasiakan aku sudah ada di sini. Tapi kalau kami seperti itu, semua orang pasti akan khawatir. Tapi itulah yang aku inginkan. Saat semua orang khawatir, aku akan muncul dengan banyak hadiah. Wow. Tapi jika tidak ada yang peduli atau menyambutku, artinya teman-teman di sini tidak menginginkan aku lagi. Jadi aku akan lupakan kalau tempat ini kampung halamanku. Dan lupakan hadiahnya. Aku tidak akan datang lagi. Hei, kenapa kau bilang begitu? Sekarang tolong lakukan permintaanku. Aku ingin tahu seberapa penuhinya teman-temanku. Kalian akan melakukannya, kan? Tolong maukan. Baiklah. Oke, aku percaya pada kalian. Aku akan ke Eagle Hill. Jika aku di sini dan teman-temanku melihatku, rencanaku akan merantaukan. Baiklah sampai kekuat. Sudah ku bilang, game itu mengacau. Bukankah itu yang membuat kem menarik? Berada di tempat indah seperti ini, aku merasa seperti menyelajah sepanjang malam. Tapi, jika aku ingin melaksanakan rencanaku besok pagi, sebaiknya aku tidur. Hari ini hari yang melelahkan. Aku ingin melihatku. Kalian, apakah kalian tidak senang melihatku? tidurku nyenyak sekali tadi malam. di mana ini? Eagle Eagle Rock? Oh, teman-teman, kita ada masalah. Ada apa, Heli? Aku rasa tenis sesuatu padatkan. Aku dengar dari danabel, kalau camp sudah sampai kemarin, dan dia pergi ke Inglis untuk berkema. Apakah bilang kita harus segera mencari camp? Dia bisa dalam bahaya sekarang. Baiklah, Heli. Pergilah duluan ke hutan dan cari camp. Kami akan menyusul. Baiklah. Heli, kami ada di bawah Inglis Hill sekarang. Apakah camp dekat? Kami akan sampai sekarang. Cepat kalian. Baik. Semuanya siap. Sekarang. G folk! Tempat gak apa-apa, Gem? Ternyata tentpadi 나와! Kenapa sama kamu? Sakit sekali. Kau tidak apa-apa, Kem. Ini tidak masalah. Teman-teman, aku minta maaf ya. Aku membuat keadaannya dikacau. Aku sangat menyusah. Itu benar. Kau agak kelewatan mencoba muji teman-temanmu, Kem. Kau tidak tahu ya. Kami sangat khawatir padamu. Aku merasa seperti kehilangan semua banku. Oh, tapi bagiku, kalian tidak tahu betapa senangnya aku sekarang kalau aku teman kalian. Kem, teman sejati tidak perlu diuji. Itu benar, Kem. Ngomong-ngomong, kau belum bisa berpergian dengan keadaan terluka begitu. Baiklah, aku rasa untuk sementara aku akan tetap di sini. Iya, sepertinya dia butuh istirahat sebulan penuh untuk membayang. Bapak, sebulan. Amin. Hutan yang indah. Menakjubkan. Aku sudah menemukan tempat berkemah yang sempurna. Apa-apa-apa dilarang berkemah? Halo. Hah? Hei, apa kau Cem si penulis? Yah, akhirnya senang rasanya dikenali. Tentu, aku Roy dari tim penyelamat Broomstone. Penyelamat lagi? Tapi kau terlihat lebih pintar dari yang lain. Kau pasti tahu kalau aku akan berkemah di sini malam ini. Cem, sayangnya itu tidak akan terjadi. Musim kering membuat hutan sering terbakar. Berkemah tidak diperbolehkan di sini. Itu bukan masalah. Aku adalah ahli berkemah. Sampai jumpa. Hei, tunggu dulu. Aku tidak mengizinkanmu berkemah di sini. Kau boleh saja melihat-lihat di sekitar sini. Tapi untuk berkemah silakan lain kali saja ya. Apa? Kau sama saja dengan helikopter mini. Polisi usil dan ambulansok tahu. Aku sekarang kesal sekali dengan pemadam kebakaran yang keras kepala. Apa? Datang ke tempat ini sangat menyebalkan. Karena ada tim penyelamat di mana-mana. Merusak setiap hal. Kota yang sangat jelek. Aku tidak melihat siapapun. Oke, berkemah dimulai. Bintang, asmara, debu. Api unggun, api unggun bersinar terang. Bersinar, bersinar kau menyinari malam di musim gugur. Menyinari malam dan membuat semuanya indah. Api unggun, api unggun pancarkan sinarmu. Bau apa itu? Oh, ya ampun. Oh tidak. Bukan ini yang aku maksudkan. Baiklah, keb, ayo. Ken, tetap di dalam. Jangan keluar, apapun yang terjadi. Baiklah. Teman-teman. Heli, di mana camp? Camp selamat. Baguslah. Ayo, kita bekerja. Ini akan jadi ceritaku yang paling hebat. Ken, jangan keluar. Cukar saja aku. Aku butuh beberapa gambar. Ya, sekarang. Aku butuh beberapa gambar lagi. Awas, Camp. Camp, keluar dari sini. Poli, aku tidak apa-apa. Iya, aku tidak apa-apa. Tapi ada api yang harus kita padamkan. Kami akan mengatasi sisa apinya. Ayo, kita lakukan. Oh, satu ukulele yang hangus terbakar. Aku senang kau juga tidak terbakar. Kami senang kau selamat. Terima kasih semuanya. Dan aku sangat menyesal. Jika saja aku mendengar nasihat kalian, pohon-pohon tidak akan terbakar dan Poli tidak akan terluka. Ini semua salahku. Aku tidak apa-apa. Tetapi ini akan butuh waktu yang sangat lama agar pepohonannya tumbuh kembali. Oh, aku membuat kesalahan yang buruk. Dengar, Tuan Camp. Lain kali jika kau pergi, berusahalah sedikit lebih hormat bagi kota itu sendiri dan penduduk yang tinggal di sana. Itu rahasia mendapatkan teman-teman yang baik dan membuat perjalanan semakin menyenangkan. Benar. Kalau kau melakukannya, Camp, mungkin saja kau bisa menjadi penulis yang lebih baik lagi. Ya, aku pikir kalian benar. Terima kasih sudah mengajarkanku pelajaran yang sangat berharga. Halo, apa kalian di dalam? Teman-teman? Kemana mereka pergi? Oh, tidak. Akuariumnya bocor. Astaga, tidak bisa dibuka. Tidak apa-apa. Tetaplah tenang. Amber, akhirnya berapa lama seperti ini? Aku harap tidak lama. Ini adalah tempat yang paling aman untuk kita. Baiklah. Sepertinya gempanya sudah selesai. Iya. Heli, bagaimana situasimu? Semuanya aman di sini. Apa gempanya sudah selesai? Apa sudah aman untuk keluar? Iya, gempanya sudah selesai. Kalian bisa keluar. Semuanya gempanya sudah selesai. Oh, itu lagakar. Itu keluar entah dari mana. Kotak surat ini juga hancur. Pasti karena gempa itu. Kau pikir rumah kita tidak apa-apa? Oh, Minimax. Aku lupa tentang ikanku. Minimax. Oh, pintunya tidak mau terbuka. Oh, ini menghawatirkan. Apa ada orang luar? Tuan Wielder. Tim penyelamat di sini, Jane. Jane, ini darurat. Darurat, darurat. Ada apa, Jane? Tuan Wielder terjebak di rumah Max. Seluruh unit harap bersiap dan segera perangkat. Baik. Tuan Wielder terjebak di rumah Max. Jane, tolong kami. Tuan Wielder dan ikanku terjebak di dalam. Jangan khawatir. Kami akan mengeluarkan mereka. Roy, coba kau buka pintunya. Baik. Tuan Wielder, kau tidak apa-apa? Iya, aku tidak apa-apa. Oli, gampangnya membuat pintu macet dan aku tidak bisa membukanya. Baiklah. Kalau begitu, kita akan membuat lubang. Tuan Wielder, mundurlah. Ini bisa berbahaya. Baik. Baiklah. Ayo kita lakukan. Baik. Hei, masuklah. Baiklah. Oh, kasihan Minimax. Tolong hati-hatilah. Tuan Wielder. Tuan Wielder. Apa kabar? Apa kabar? Jangan khawatir, aku tidak apa-apa. Tapi ikannya tidak. Dia tidak bergerak. Kasihan Minimax. Oh, tidak. Tunggu sebentar. Biar aku yang menuangkan airnya. Minimax. Oh, Minimax. Oh, Minimax yang malang. Oh, dia masih tidak bergerak. Apa yang harus kita lakukan? Kasihan Minimax. Tunggu. Dia baru bergerak. Aku melihatnya. Apa? Kau yakin? Ya, dia benar. Lihat, Max. Oh, Minimax tidak apa-apa. Dia hidup. Apa? Kau pergi berkema dan meninggalkan ikannya sendirian? Maafkan aku. Maaf, tapi aku akan mengambil ikannya kembali. Tidak, aku mohon. Aku tidak akan membuat kesalahan lagi. Tuan Wielder, kamilah yang mengajak Max untuk ikut berkema. Jadi itu juga salah kami. Maafkan kami. Iya. Ini adalah tanggung jawabnya. Oh, Tuan Wielder. Aku mohon. Aku mohon sekali. Tuan Wielder, Max menyadari kesalahannya. Bisakah kita memberinya satu kesempatan? Iya, Tuan Wielder. Tidak, hanya satu kesempatan lagi. Gami mohon. Gami mohon. Hmm, baiklah. Aku akan beri satu kesempatan lagi. Oh, aku senang sekali. Aku akan merawatnya. Aku percaya padamu. Dan ingat, saat kau memelihara makhluk hidup, itu adalah tanggung jawab besar. Mereka bergantung padamu. Iya. Maafkan aku, Minimax. Oh, itu dingin. Wow, tempat ini besar sekali. Jadi di sini tempatku bekerja. Benar. Jadi pertama, aku ingin kau mengatur kargo itu. Lalu susun di rak-rak itu. Pisahkan kotak-kotak yang rusak. Dan berhati-hatilah dengan kargo bertuliskan mudah pecah. Oke? Oke, aku mengerti. Kepala ku. Lifty, kotak itu bertanda mudah pecah. Sudah aku bilang. Berhati-hatilah dengan kargo itu. Baiklah, Terry. Maafkan aku. Hmm, kelihatannya, Lifty. Kesusahan. Fiu, akhirnya selesai. Oh, aku sudah kehabisan tenaga. Itu tidak bagus. Aku masih harus mengurus kotak-kotak ato itu. Lifty! Lifty! Apa itu, Nona Belly? Lifty! Kau di mana? Dia pasti akan memencatku. Apa dia sudah pergi? Oh, jangan! 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 Selesai. Sistem keamanan diniakan. Nona Belly! Tolong! Gudang sudah ditutup. Apakah dia menyerah dan pulang? Tolong aku! Lifty! Apa kau di dalam? Ya, tolong aku, Teddy. Terima kasih telah menonton! Tidak. Terima kasih telah menonton! Teri! Oh, Polly, sesuatu terjadi pada Lifty dan itu tidak baik. Dia terkunci di dalam gudang dan dia tidak menjawab saat aku memanggilnya. Jangan khawatir, Terry. Lifty akan baik-baik saja. Ember, bisa kau matikan sistem keamanannya? Akan aku coba. Kelesai, Polly. Bagus. Ayo kita masuk. Baik. Di bawah sana, tapi Lifty sama sekali tidak bergerak. Ayo cepat. Lifty! Lifty, bangun! Kau sudah sadar? Kau tidak apa-apa? Hah? Kalian? Kenapa kalian ada di sini? Ya, aku pingsan di dalam gudang. Aku mengerti sekarang. Itu benar. Terry sangat mencemaskanmu. Maafkan aku, Lifty. Aku tahu hal ini tidak akan terjadi jika aku tidak bertindak keras padamu. Tidak. Semua itu karena aku tidak melakukan tugasku dengan baik. Kau tahu? Kau benar. Sekarang aku mengerti pekerjaan ini tidak cocok untukmu. Tapi itu tidak benar, Lifty. Baiklah, maksudku... Kau memiliki sepasang tangan yang sangat kuat. Benar. Dan karena tanganmu yang sangat kuat, maka kau bisa mengangkat dan memindahkan kargo. Benar. Jadi tolong tersenyumlah. Terima kasih banyak. Lifty, bisa kau ambilkan senter dari kantor? Baiklah. Di mana senternya? Semangat! Semangat! Ada semangat! Ada semangat! Lifty, apa yang terjadi? Nyonya, kantor penuh dengan serangga. Mereka kotor sekali. Aku takut. Tapi serangga itu tidak akan melukai mu di dalam wadah mereka. Baiklah. Mereka tidak di dalam wadah karena aku menjatuhkan wadahnya. Apa? Keluar? Ulat-ulatku? Maksudmu mereka hilang? Serangga-serangga ku yang cantik. Sangat rapuh dan langka. Apa yang akan terjadi pada mereka? Ini mimpi buruk. Ini mimpi buruk. Ini mimpi buruk. Makan aku, Camp. Itu karena aku tidak sengaja menjatuhkan kotaknya. Baiklah. Apa rencananya? Tidak. Ulat-ulat itu akan mati jika kita tidak segera mengembalikan mereka ke tanah. Ini. Ini. Tidak. Lihat。 Perlu kecil. Lihatlah. Lihatlah. Terima kasih telah menonton 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 Tunggu, Terry. Kita tidak pernah berpikir dia tidak mungkin buat di terowongan. Iya, kok benar. Aku pikir kita akan lewat bukit itu. Curam sekali ini. Sikit-sikit lagi. Ayo terus. Ini dia. Terry, tunggu. Tunggu. Ada apa? Merin. Apa semuanya masuk ke saya? Tidak apa-apa. Merin, kau bangun. Lifty, kau di sini. Sudah kubilangkan, aku baru mimpi berkema. Sedang apa kita di sini di bukit ini? Tolong, jangan bergerak. Kami mencoba untuk membawamu ke berkemahan. Apa? Kau di sini? Tidak apa? Cepat! Talinya akan diberikan. Tidak apa? Ini bukan mimpi. Ini mimpi buruk. Bersahatlah! Lakukan yang terbaik, Tim! Nyeramak tekan rata! Ayo, Tim! Semua baik-baik saja? Iya, kami baik-baik saja. Amber, kau baik-baik saja? Iya, tadi hampir saja. Wow, semuanya sangat hijau. Jadi seperti ini penampakan lembah. Kalian baik sekali. Memastikan Marin pergi ke perkemahan. Kami senang dia ikut. Marin, kalau kau melihat ke arah kananmu, kau akan melihat hutan burung. Besar sekali. Ini pertama kalinya aku di pegunungan. Kita sampai. Perkemahan ada di sebelah sana. Wow, lihat itu. Selamat datang, Marin! Mungkin itu agak sedikit tertunda. Tapi di samping itu, perkemahan malam ini adalah perkemahan terbaik yang pernah kubuat. Dan kau tahu kenapa? Marin bisa datang juga di sini. Marin! 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 Ini adalah malam terbaik dalam hidupku. Berkemah sangatlah menyenangkan. Bahkan lebih baik daripada mimpiku. Melewati arus ini, ada tempat di mana banyak kupu-kupu ekor macan bersarang. Mereka bertelur dan membesarkan ulat di sana. Tunggu dan lihat saja ya. Eh, Andy! Kok sudah kepegang? Maaf, rusak ya. Tidak apa-apa. Tidak ada yang rusak kok. Ayo pergi. Baiklah. Baiklah. Tadah! Ini adalah ulat kupu-kupu ekor macan. Kupu-kupu dewasa meletakkan telurnya di tanaman dan telur-telur itu menjadi ulat. Ah, lihat ini. Ulatnya jadi kepompong. Kemudian kupu-kupunya keluar dari situ. Kupu-kupu akan keluar dari situ. Keren, kan? Iya, keren. Aduh, kenapa hujan? Baiklah semuanya. Kita berteduh di gua yang itu ya. Bye! Kita berteduh sampai hujannya berhenti. Tapi dari hujannya aku pikir jembatan akan banjir. Aku rasa sebaiknya aku beritahu tim penyelamat saja. Tidak berfungsi. Aku pikir saat kita tadi menjatuhkannya jadi alatnya rusak. Ah, tidak. Aku yakin ini akan berfungsi. Baiklah. Jadi kita akan menunggu di sini sampai hujannya berhenti. Bagaimana? Tentu. Ini semua salahku. Maafkan aku ya. Bukan. Ini adalah salahku. Nanti ku perbaiki dulu ya. Apa itu artinya kita tidak bisa pulang? Tidak perlu cemas. Tim penyelamat pasti akan mengeluarkan kita dari sini. Tenang saja. Apakah kakak yakin? Tentu saja. Bagaimana kalau kita menyanyi selagi menunggu mereka? Ini yang bagus. Aku mau duluan. Apa maksudmu? Koko tidak bisa bernyanyi. Penyanyi. Memangnya kau tahu. Aku ini penyanyi hebat. Tidak. 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 Tanda jejaknya berakhir di sini. Halo? Sudah dimana datangnya suara itu. Kedengarannya dari arah sana. Ayo. Bintang-bintang di langit, Kecil apa di sana. Wah, bagus sekali. Bagus sekali, Mary. Jin, bintang anak-anak. Kita selamat. Kami di sini. Kalian lihat kan? Mereka sudah datang. Bagus, Mary. Takut-takut. Ayo, Andy. Aku dan Amber di sini untuk menolongmu. Iya, agak saja kau di arena bermain. Ayo, ini pasti akan menyenangkan. Ayo, kau pasti bisa. Ini dia. Ini dia. Kau hebat. Ternyata tidak seburuknya aku, kira. Tadah. Tadah. Inilah piala broom yang akan diberikan pada pemenang hari ini. Wow, ini luar biasa. Siapa yang akan jadi pemenangnya? Tentu saja, Brunner. Semuanya sudah tahu tentang pertunjukan juggling bolanya Brunner. Tapi Spooky juga sangat hebat kali ini. Spooky akan melakukan pertunjukan sulap. Pertunjukan sulap? Itu hebat. Aku juga sangat tertarik melihat pertunjukan Mickey dan Klinik. Benar. Klinik akan menampilkan pertunjukan mencuci pirik dan Mickey akan memahat patung beton. Pasti kali ini akan sangat menyenangkan. Ngomong-ngomong, lakukan yang terbaik agar pertandingan ini selesai dengan sukses. Bye. Tuan Builder, apakah kita bisa melihat pertandingan Brunner? Ya, tenang saja. Ada sedikit waktu sampai pertandingan dimulai. Jika aku terlambat, akan melihatnya dari belakang. Tidak bisa, karena Dam masih harus menyelesaikan banyak pekerjaan di sini. Apa? Tuan Builder, apakah aku masih ada pekerjaan? Hmm, kau harus membawa kayu dari pabrik kayu mengikuti jadwal untuk pembangunan besok, ya? Aku akan ikut setelah pekerjaanku selesai. Sebaiknya kau pergi duluan dengan Max dan Foucault. Tapi, apa? Tuan Builder. Apa kau baik-baik saja selama kau bekerja sendirian, Dam? Tentu, kalian cepatlah. Halo, Tuan Builder. Kau datang cepat hari ini. Ya, karena mereka terus mengerutu saja hari ini. Dam putih ada di sini. Besai, sebaiknya kau pedama sih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Dia akan datang segera. Aku mengerti. Silahkan. Wow. Ah, ah, tes. Satu, dua, tiga. Heli, bisa kau pindahkan panggungnya ke kiri sedikit? Baik, lanjut. Pasti lebih menyenangkan jika ada Dam di sini. Sekarang Dam masih ada di pabrik kayu. Ah, banyak sekali. Kapan selesainya? Kalau begini caranya, aku tidak bisa melihat pertunjukan Brunner. Baiklah, kalau begitu, aku akan tinggalkan semua ini dan kemudian pergi. Berat sekali. Dompu. Oh, ya? Dompu, seharusnya jangan terlalu banyak. Kau bisa kecelakaan. Tidak, aku baik-baik saja. Tidak masalah aku bawa semuanya. Apa? Aku rasa kali ini aku akan membawa terlalu banyak. Jika aku tidak cepat, aku tidak bisa melihat pertunjukan Brunner. Hayus banget. Oh, tidak. Aduh. Sekarang. Oh, tidak. Oh, astaga. Aku tidak bisa bergerak. Apa yang harus kulakukan? Di sana. Dompu. Lely. Lely. Aku tidak tahan lagi. Pertahanlah. Tim penyelamat akan seberada atas. Itu mereka. Bro, jaga tempat ini dengan ember. Baik. Ayo kita atur tempat ini. Ayo. Sekarang sudah aman, Dam. Baiklah, terima kasih semuanya. Sama-sama. Amber, awas! Kau tidak apa-apa, Roy. Ya, aku tidak apa-apa. Halo, Triplets. Halo, Sissy. Halo, Dona Bell. Selamat pagi. Selamat pagi. Hei, Sissy. Tadi aku bertemu Kem, jadi kami sama-sama kemari. Tadak. Halo, apa kabar semuanya? Halo, Dona Bell. Kem, selamat datang. Ini aneh. Kau yakin cuma ada sepuluh? Ya, cuma ada sepuluh. Apa ini? Apa aku sering datang ke sini? Ini bukan penyambutan yang baik. Ya, apa maksudku? Oh ya, bukankah kau bilang baru pulang besok? Ya, itu tadinya rencanaku. Tapi aku berubah pikiran. Untuk melihat bagaimana teman-teman penyambutku. Apa? Apa maksudku? Ya, sudah lah. Jadi jika besok ada yang menanyakanku, bilang saja aku belum sampai. Dan kalian harus merahasiakan aku sudah ada di sini. Tapi kalau kami seperti itu, semua orang pasti akan khawatir. Tapi itulah yang aku inginkan. Saat semua orang khawatir, aku akan muncul dengan banyak hadiah. Wow. Tapi jika tidak ada yang peduli atau menyambutku, artinya teman-teman di sini tidak menginginkan aku lagi. Jadi aku akan lupakan kalau tempat ini kampung halamanku. Dan lupakan hadiahnya. Aku tidak akan datang lagi. Hei, kenapa kau bilang begitu? Sekarang tolong lakukan permintaanku. Aku ingin tahu seberapa penuhinya teman-temanku. Kalian akan melakukannya, kan? Tolong maukan. Baiklah. Oke, aku percaya pada kalian. Aku akan ke Eagle Hill. Jika aku di sini dan teman-temanku melihatku, rencanaku akan merantakan. Baiklah sampai ke Eagle Hill. Sudah ku bilang, game itu pengacau. Bukankah itu yang membuat game menarik? Berada di tempat indah seperti ini, aku merasa seperti menyelajah sepanjang malam. Tapi, jika aku ingin melaksanakan rencanaku besok pagi, sebaiknya aku tidur. Hari ini hari yang melelahkan, aku mungkin akan terima betul. Kalian? Apakah kalian tidak senang melihatku? Tidurku nyenyak sekali tadi malam. Di mana ini? Eagle Eagle Rock? Teman-teman, kita ada masalah. Ada apa, Heli? Aku rasa sedikit sesuatu pada game. Aku dengar dari danabel, kalau game sudah sampai kemarin, dan dia pergi ke Eagle Hill sudah berkema. Apakah bilang kita harus segera mencari game? Dia bisa dalam bahaya sekarang. Baiklah, Heli. Pergilah duluan ke hutan dan cari game. Kami akan menyusul. Baiklah. � pangkat begini. Tolong ajut. Hei! Apa orang-orang seorang ini segera menyusul. Tolong! Tolong ajut! Tolong ajut! Heli! Kami ada di bawah Eagle Hill sekarang. Apa kempat? Kepatah sampai sekarang ke sepertarian! Baik. Sekolah siap. Selamat menikmati. Wow, itu pasti sakit sekali. Kau tidak apa-apa, Kem? Ini tidak masalah. Teman-teman, aku minta maaf ya. Aku membuat keadaannya dikacau. Aku sangat menyusah. Itu benar. Kau agak kelewatan mencoba muji teman-temanmu, Kem. Kau tidak tahu ya? Kami sangat khawatir padamu. Aku merasa seperti kehilangan semua banku. Oh, tapi bagiku, kalian tidak tahu betapa senangnya aku sekarang kalau aku teman kalian. Kem, teman sejati tidak perlu diuji. Itu benar, Kem. Ngomong-ngomong, kau belum bisa berpergian dengan keadaan terluka begitu. Baiklah, aku rasa untuk sementara aku akan tetap di sini. Iya, sepertinya dia butuh istirahat sebulan penuh untuk membayang. Baik, selamat menikmati. Hutan yang indah. Menakjubkan. Aku sudah menemukan tempat berkemah yang sempurna. Apa-apa-apa dilarang berkemah? Halo. Hah? Hei, apa kau Cem, si penulis? Yah, akhirnya senang rasanya dikenali. Tentu. Aku Roy, dari tim penyelamat Broomstone. Penyelamat lagi? Tapi kau terlihat lebih pintar dari yang lain. Kau pasti tahu kalau aku akan berkemah di sini malam ini. Cem, sayangnya itu tidak akan terjadi. Musim kering membuat hutan sering terbakar. Berkemah tidak diperbolehkan di sini. Itu bukan masalah. Aku adalah ahli berkemah. Sampai jumpa. Hei, tunggu dulu. Aku tidak mengizinkanmu berkemah di sini. Kau boleh saja melihat-lihat di sekitar sini. Tapi untuk berkemah, silakan lain kali saja, ya. Apa? Kau sama saja dengan helikopter mini, polisi usil, dan ambulansok tahu. Aku sekarang kesal sekali dengan pemadam kebakaran yang keras kepala. Apa? Datang ke tempat ini sangat menyebalkan. Karena ada tim penyelamat di mana-mana. Merusak setiap hal. Kota yang sangat jelek. Aku tidak melihat siapapun. Oke, berkemah dimulai. Bintang, asmara, debu. Api unggun, api unggun bersinar terang. Bersinar, bersinar kau menyinari malam di musim gugur. Menyinari malam dan membuat semuanya indah. Api unggun, api unggun pancarkan sinarmu. Oh, bau apa itu? Oh, ya ampun. Oh, tidak. Bukan ini yang aku maksudkan. Tidak. Baiklah, temb, ayo! Nah, ayo masuk! Camp, tetap di dalam! Jangan keluar, apapun yang terjadi! Baiklah! Teman-teman! Heli, di mana camp? Camp, selamat! Baguslah! Ayo, kita bekerja! Ini akan jadi ceritaku yang paling hebat! Camp, jangan keluar! Acukan saja aku, aku butuh beberapa gambar! Camp, sekarang! Aku butuh beberapa gambar lagi! Awas, Camp! Camp! Camp, keluar dari sini! Poli! Poli, kau tidak apa-apa! Iya, aku tidak apa-apa. Tapi ada api yang harus kita padamkan. Kami akan mengatasi sisa apinya. Ayo, kita lakukan! Oh, satu ukulele yang hangus terbakar. Aku senang kau juga tidak terbakar! Kami senang kau selamat! Kami senang kau selamat! Terima kasih semuanya! Dan aku sangat menyesal! Jika saja aku mendengar nasihat kalian, pohon-pohon tidak akan terbakar dan Poli tidak akan terluka! Ini semua salahku! Aku tidak apa-apa. Tetapi, ini akan butuh waktu yang sangat lama agar pepohonannya tumbuh kembali. Oh, aku membuat kesalahan yang buruk. Dengar, Tuan Camp. Lain kali jika kau pergi, berusahalah sedikit lebih hormat bagi kota itu sendiri dan penduduk yang tinggal di sana. Itu rahasia mendapatkan teman-teman yang baik dan membuat perjalanan semakin menyenangkan. Benar. Kalau kau melakukannya, Camp, mungkin saja kau bisa menjadi penulis yang lebih baik lagi. Ya, aku pikir kalian benar. Terima kasih sudah mengajarkanku pelajaran yang sangat berharga. Terima kasih, Skulby. Sampai jumpa, teman-teman. Annie, kau tidak pulang. Aku tidak pulang. Tidak ada ayah dan ibu di rumah, Skulby. Tapi kan ada nenek Lisa. Kakek tidak bermain denganku. Aku mau melihat-lihat desa seperti teman-teman lainnya. Ibu dan ayahku selalu sibuk, jadi mereka tidak membawa aku kemana-mana. Aku mengerti. Annie, bagaimana kalau kau ke lembah awal bersama aku hari ini? Mau? Lembah awal? Iya, pemandangannya di sana sangat bagus loh. Benarkah? Aku mau, aku mau pergi. Baiklah, akan ku jemput jam 2 ya. Sampai jumpa di depan rumahmu. Nah, sudah sampai, Annie. Berhati-hatilah saat turun ya. Wah, ini luar biasa. Aku tahu kau pasti suka. Hanya ada beberapa teman yang pernah kuaca ke sini. Wah, ini benar-benar hebat. Bagaimana? Pemandangannya indah, kan? Iya. Gambar bunganya cantik sekali. Apa ibumu yang membuatnya, Annie? Iya. Ini bunga yang disukai oleh ibuku. Ada di topi dan juga ada di tas. Berarti itu hadiah yang tulus. Melalui benda itu, aku bisa melihat betapa sayangnya ibumu padamu. Tidak. Ibu dan ayahku selalu saja kesal padaku. Apa? Maksudnya kesal bagaimana? Jika tidak, mereka pasti sangat membenciku. Mereka tidak ada di dekanku dan pulang malam sekali setiap hari. Annie, orang tuamu sangat sibuk karena pekerjaan mereka. Aku rasa itu bukan karena mereka benci padamu. Lalu alasan kenapa mereka bekerja keras itu adalah untukmu, Annie. Ah, coba lihat bunga itu. Kau bisa melihat, kan? Itu hadiah yang tulus yang dibuat oleh ibumu. Iya. Lalu pikirkanlah betapa sayangnya ibu dan ayahmu kepadamu, Annie. Mereka pasti sayang padamu. Sebenarnya, ayahku menjumpi pikku selagi aku tidur. Janggutnya sedikit menyakitkanku. Lalu? Saat aku sedang sakit, ibuku berada di sisiku setiap malam dan menjaganku, Skulby. Benar, kan? Kau beruntung punya orang tua yang sayang padamu, Annie. Iya, aku rasa begitu. Hah? Hei, lihat. Itu bunga yang disukai oleh ibuku. Di mana? Tunggu sebentar, Skulby, ya. Itu berbahaya, Annie. Ayo cepat kembali. Tidak apa-apa. Aku akan segera kembali. Annie, itu berbahaya. Hampir dapat. Iya, aku mendapatkannya. Annie! Annie! Ya ampun, bagaimana ini? Skulby, aku di sini. Annie, berhenti bergerak dan tetap di situ ya. Aku akan kembali setelah memanggil cipi penyelamat. Skulby! Polis, Annie ada di bawah sini. Cepat tolong dia. Jangan khawatir, Skulby. Kami akan berusaha menyelamatkan Annie. Amber, tolong siapkan keranjang penyelamat. Dan Roy, tolong siapkan direct-nya. Baik. Kami sudah siap, Poli. Baiklah. Roy, tolong turunan keranjang penyelamatnya pelan-pelan. Baiklah. Baiklah. Tidak apa-apa, jangan takut. Benar, Annie. Pelan-pelan saja. Bagus, Annie. Kau melihatnya, Poli. Lil. Syukurlah, ini selapan. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Annie. Ibu, ayah. Itu ayah dan ibuku. Sampai nanti ya, ibu. Ayah. Kami jemaskan aku pulang terlambat, nak. Maafkan aku, ibu. Ibu, lihat ini. Itu di lembah saya. Aku senang, Annie kembali ke rumah dengan selamat. Tapi itu adalah salahku. Aku yang membawanya ke sana. Aku yakin, Annie akan menghargai perjalanan ini walaupun ada kecelakaan. Benar. Baiklah, kalau pergi. Asculpi. Aku mendapat pengalaman yang hebat hari ini. Aku juga, aku menikmatinya. Baiklah, sayang. Ayo, buka masuk rumah ya. Iya. Lihat kan, sudah aku bilang, bukan ayahmu menyayangimu. Benny, kau memang seperti anggota tim penyelamat. Yang benar. Iya. Benny, Benny, kau tidak mau ke pelabuhan. Kenapa ke pelabuhan? Mungkin saja ada beberapa mobil yang butuh bantuanmu. Dan kau bisa menolong mobil-mobil yang ada dalam masalah di sana. Mulai sekarang, aku benar-benar anggota tim penyelamat, kan? Wow. Benar. Mulai sekarang, kita adalah anggota tim penyelamat Kota Brung. Aku adalah poli yang tercepat di dunia. Kalau begitu, aku ingin jadi ember. Aku Roy. Tim penyelamat Kota Brung. Ayo ke pelabuhan. Ayo. Tolong aku. Itu Dam. Tolong aku. Mungkin ada masalah. Apa yang harus kita lakukan? Tenang dulu. Ini mungkin adalah misi pertama kita. Jadi ayo pergi dan lihat kejadiannya dulu. Hai, teman-teman. Apa ada yang bisa kami bantu? Senang melihat kalian. Aku sama sekali tidak bisa bergerak. Bisakah kalian menelpon tim penyelamat? Menelpon tim penyelamat? Kau tidak perlu melakukannya. Apa? Apa maksudmu? Tunggu sebentar ya. Kami pasti akan menyelamatkanmu. Benny, ayo mulai. Baik. Ya. Oh. Oh. Apa-apa yang kau lakukan, Benny? Iya. Iya. Ya ampun. Berat sekali. Benny. Aku pikir sebaiknya dorong benda itu dariku. Baik. Ya ampun. Kau berat sekali. Apa? Apa? Ya ampun. Cepat telepon tim penyelamat sekarang. Ayo lakukan. Ayo. Cepat telepon tim penyelamat. Baiklah. Ayo, Rudy. Cepat. Ayo cepat. Ayo. Terima kasih. Beny, berhati-hati bergerak. Kau diam saja. Kejibatannya kan segera diturunkan? Aduh, bagaimana ini? Aduh, bagaimana ini? Aduh, bagaimana ini? Beny, berhati-hati-hati. Tolong aku, Poli. Roy, kita harus segera menghentikan jembatannya. Baik. Bagaimana ini? Heli, tolong angkat Beny. Baiklah. Poli, celahnya terlalu sempit. Tidak bisa mengangkat Beny dalam keadaan seperti ini. Kalau begitu, kita tarik jembatannya sedikit lagi. Kau harus bisa mengangkat Beny. Halo. Tidak bisa mengangkat Beny. Kalian akan lewat pilih keadaan. Anda juga harus mengangkat Beny. Tidak bisa menangkat. Bagus. Tidak bisa menangkat. Aku harus mengangkat. Tidak bisa menangkat ini. Terima kasih telah menonton!